Marak, Tauran Pelajar, Kapolres Metro Tanggerang Kota, Pengaruh Alumni dan Anak Putus Sekolah Kapolres Metro Tanggerang Kota, Kombes Pol Komarudin menemukan kesimpulan baru terkait maraknya remaja termasuk yang masih berstatus pelajar terlibat tauran. Bahkan baru-baru ini dari pengamanan 10 remaja dari kelompok Teluk Naga Independen, 3 diantaranya membawa celurit. 1 diantara 3 remaja bersajam itu masih berstatus pelajar. Komarudin menyimpulkan bahwa remaja atau pelajar yang terlibat tauran kebanyakan tergiur ajakan para alumni sekolahnya. Menurutnya, di masa pubertas seusia remaja, para pelajar ini tergiur untuk mencari jati diri dan gengsi. Lebih lanjut, Komarudin menerangkan para alumni dan anak yang putus sekolah itu kemudian membentuk kelompok dan membuat akun di media sosial untuk menggalang kekuatan. Setelah terbentuk, melalui media sosial, kelompok remaja yang terindikasi tauran itu akan bersinggungan dengan kelompok lain yang memicu tauran. Saat ini bahkan tim Saber Polres Metro Tanggerang Kota sudah mengumpulkan 74 akun media sosial yang terindikasi kelompok tauran. Salah satunya termasuk akun Instagram Teluk Naga Independen. Dari puluhan akun tersebut, pihaknya juga telah mendatangi pengelola akun untuk mengingatkan agar tak melakukan tauran. Sebelumnya diberitakan, sebanyak 10 remaja di Teluk Naga Tanggerang diamankan lantaran diduga akan melakukan tauran. Bahkan polisi menemukan senjata tajam berupa celurit. Kapolres Metro Tanggerang Kota Komis Komarudin mengatakan mereka diamankan saat pihaknya melakukan patroli pengamanan pada Kamis 7 April 2022 dini hari. Pengamanan itu, kata Komarudin juga hasil mapping di media sosial dengan nama akun Teluk Naga Independen. Hasil pemeriksaan, kata Komarudin, ada tiga remaja yang kedapatan membawa sajam celurit. Ketiganya ada yang masih pelajar SMA, alumni, dan anak putus sekolah. Meski begitu, pihaknya belum dapat menyimpulkan Teluk Naga Independen yang aktif di media sosial itu termasuk ke dalam kelompok gangster atau tidak. Terima kasih telah menonton!